Intro Shalom Teman-teman yang sedang menjalin hubungan Atau teman-teman yang sedang berpacaran Apa yang coba saya bagikan ini sangatlah penting Dan saya sangat percaya ini akan sangat memberkati kehidupanmu Ini akan sangat memberkati hubungan Yang teman-teman sedang bangun Dua saya hubungan teman-teman itu boleh bahagia Bisa langgeng sampai kepada pernikahan Sampai kepada kakek nenek dan seterusnya Lima cara pacaran yang bahagia Artinya kalau saya bilang pacaran yang bahagia Berarti ada pacaran yang tidak bahagia Dan itu jelas Banyak kita lihat Di sekitar kita Teman-teman kita Bahkan orang lain Mereka tidak bahagia sama sekali Ketika berpacaran Nah saya berharap apa yang saya bagikan ini Membantu teman-teman untuk kemudian bisa bahagia Dalam berpacaran Lima cara pacaran yang bahagia Cara yang pertama adalah Harus terbangun Saling percaya Saling percaya diantara kalian Si cowok Percaya sama si cewek Si cewek percaya sama si cowok Bukan cuma satu orang yang percaya Tapi kedua-duanya Harus saling percaya Dan bagi saya Ini satu fondasi Supaya hubungan itu kokoh Harus ada kepercayaan Begitu tidak ada kepercayaan Maka fitnah akan terjadi Curigaan akan terjadi Bertanya-tanya seolah-olah Mencurigai, memfitnah itu akan terjadi Bahkan cemburu buta itu akan terjadi Dan sejujurnya Saya pun pernah mengalami hal demikian Padahal Saya setiap kali angkat telpon Ada di depan dia Supaya dia dengar Siapa yang telpon saya Padahal dia bebas memakai handphone saya Dan dia juga tahu passwordnya Tetapi karena memang dia gak percaya Karena dia punya trauma masa lalu Dia trauma dengan mantan pacarnya Yang selingkuh darinya Dan trauma itu dia bawa Kehubungan kami Akhirnya Pacaran Yang kami jalin Satu dua tahun Itu berakhir Kandas Karena apa Tidak percaya Nah untuk itu teman-teman Pentingnya sekali Membangun Kepercayaan Saling percaya Satu sama lain Izinkan saya bertanya Apakah kamu percaya Terhadap pacarmu Atau pacarmu Apakah percaya padamu Kalau itu terbangun Saling percaya Percayalah Kebahagiaan Ada pada kalian Itu poin yang pertama Tidak lengkap Kalau tidak ada poin Yang keempatnya Yang satu sampai keempat Yang empat poin lagi Jadi ada lima poin Nah poin yang kedua Cara pacaran yang bahagia Poin yang kedua adalah Tentunya saling Memperhatikan Tidak bisa hubungan itu Terbangun Bertumbuh Kalau dicuekin Bahkan Kalau cuma Satu saja Yang memperhatikan Itu pun hubungan Tidak akan bertumbuh Dengan sehat Karena Satunya Itu mencuekin Dan saya beritahu nih Teman-teman Hubungan Tidak akan pernah Bertumbuh Tidak akan pernah Berhasil Apalagi bahagia Kalau salah satu Atau keduanya Tidak ada Perhatian Spesial Terhadap Hubungan itu Hubungan yang Bahagia Hubungan yang Saling memperhatikan Ceweknya Memperhatikan Cowoknya Cowoknya Memperhatikan Ceweknya Bukan cuman Lewat omongan Bukan cuman Lewat komunikasi Tapi Tindakan Tindakan real Itu kelihatan Bentuk Perhatian yang nyata Itu jelas Ada Dan itu Yang membuat Hubungan itu Bahagia Nah pertanyaan saya Apakah pacarmu Memperhatikanmu Atau apakah Kamu betul-betul Memperhatikan pacarmu Dan percayalah Kalau saling Memperhatikan Kebahagiaan itu Akan muncul Di situ Itu yang kedua Poin yang ketiga Cara pacaran Yang bahagia Poin yang ketiga Adalah Saling bersyukur Cewek Bersyukur Atas Cowoknya Cowoknya Bersyukur Atas Ceweknya Masing-masing Si cewek Atau si cowok Masing-masing Punya kekurangan Masing-masing Punya kelemahan Kekurangan Dan kelemahan Bukan untuk Disesali Bukan untuk Diprotes Bukan untuk Dibanding-bandingkan Ke orang lain Justru Kelemahan Dan kekurangan Yang ada Itu harus Disyukuri Tentunya Yang perlu Diperbeki Diperbeki Nah Rasa syukur ini Akan memunculkan Kebahagiaan itu Tapi Begitu Protes Dan Membanding-bandingkan Maka Masalah-masalah Akan bermunculan Di situ Bahkan Bisa berujung Kepada Perselingkuhan Maksudnya Bagaimana Kalau Kalau dia Kemudian Membanding-bandingkan Karena Tidak bersyukur Maka Kalau dia Ketemu Yang lebih Baik Maka Yang kamu Dibandingkan Sama siapa Orang itu Akan Tepat Dia Menjadi Berlabuh Karena 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 dia Lebih Nyaman Sebenarnya Karena Dia Lebih Suka Yang Itu Sebenarnya Kalau Dia Suka Kamu Harusnya Dia Tidak Membandingkan Jadi Saling Bersyukur Itu Penting Banget Nah Kalau Saya Boleh Bertanya nih Teman-teman Apakah Cowokmu Sudah Bersyukur Dengan Pribadimu Atau Sebaliknya Kamu Sudah Bersyukur Atas Pribadi Cowokmu Kalau Tidak Ada Rasa Syukur Percayalah Tidak Akan Ada Kebahagiaan Yang Ada Sakit Hati Kekecewaan Perselingkuhan Bahkan Yang Ada Adalah Kesalahpahaman Fitna Dan Lain-lain Untuk Itu Belajar Bersyukur Itu Penting Banget Dan Saya Berdoa Hubungan Kalian Adalah Hubungan Yang Saling Bersyukur Satu Sama Lain Itu Yang Ketiga Yang Keempat Cara Pacaran Yang Bahagia Yang Keempat Adalah Saling Pekah Cewek Pekah Sama Cowoknya Cowoknya Juga Pekah Sama Ceweknya Apa Artinya Kalau Kamu Tidak Pekah Itu Akan Jadi Masalah Artinya Begini Kamu Kenali Kebiasaan Pasanganmu Kalau Gester tubuhnya Udah Lain Jangan-jangan Dia gak Suka Kalau Gester tubuhnya Udah Lain Jangan-jangan Dia lagi Marah Lagi Ngambek Dan Lain-lain Kamu Mesti Pekah Mempelajari Dia Perubahan Perubahan Yang Terjadi Kebiasaan Kebiasaannya Karena Kalau Kamu Bisa Pekah Itu Yang Buat Dia Bahagia Sama Halnya Kalau Dia Pekah Sama Kamu Kamu Gak Suka Itu Kamu Gak Suka Ini Segala Macam Tapi Dia Pekah Sehingga Kamu Senang Kamu Bangga Pacarmu Melakukan Apa Yang Kamu Buat Mu Bahagia Dan Itulah Rahasia Ada Kebahagiaan Dalam Hubungan Itu Karena Ada Kepekaan Satu Sama Lain Untuk Kamu Bisa Pekah Pelajari Amati Teliti Dengan Baik Kesukaannya Ketidaksukaannya Karakternya Dan Lain-lain Sehingga Kamu Bisa Lebih Pekah Dan Lebih Tajam Itu Yang Kempat Dan Yang Terakhir Cara Pacaran Yang Bahagia Yang Terakhir Adalah Please Saling Berkabar Cewek Berkabar Ke cowoknya Cowoknya Berkabar Ke Ceweknya Artinya Ada Komunikasi Yang Sehat Di Antara Kalian Bukan Cuma Si Cewek Yang Memberi Kabar Bukan Cuma Si Cowok Yang Memberi Kabar Kedua Kedua Duanya Tanpa Disuruh Tanpa Diminta Kesadaran Kesenangan Dari Hati Untuk Memberi Kabar Masing-masih Saling Memberi Kabar Dan Lihatlah Kebahagiaan Itu Akan Mengalir Disitu Untuk Itu Bangunlah Komunikasi Yang Sehat So Ini yang Boleh Saya Bagikan Teman-teman Saya Percaya Dan Saya Berdoa Hubungan Kalian Adalah Hubungan Yang Bahagia Ini yang Boleh Saya Bagikan Tetaplah Semangat Antusias Hari Ini Hari Luar Biasa Hari Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you